Bojan Malisik ingin raih banyak trofi bersama Persib Bandung. Stopper anyar Persib Bandung asal Serbia, Bojan Malisik, mematok target tinggi bersama klub barunya tersebut. Malisik sebelumnya pernah meraih sukses bersama klub asal Uzbekistan, Nasafkarsi FC. Di klub itu, dirinya mampu menyumbangkan trofi piala AFC 2011. Bergabungnya Malisik juga menjadi ajang reuni dirinya dengan pelatih Persib, Boberto Carlos Mario Gomez. Keduanya diketahui pernah bekerja sama di klub asal Hong Kong, South China. Bersama Persib, ex-penggawarat Beograd itu dikontrak dengan durasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Target saya di sini, Persib, adalah memenangkan banyak pertandingan dan juga banyak trofi. Tentu saja yang utama adalah menjadi juara di Liga. Saya harap kami bisa meraih itu semua musim ini, kata Malisik. Di sisi lain, Beg berusia 32 tahun itu mengaku tersanjung dengan sambutan hangat tim kepada dirinya ketika menjalani latihan perdana bersama Maung Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 5 bulan 1 tahun 2017, pagi. Hari ini adalah latihan perdana saya secara resmi bagi tim ini dan untuk pertama kalinya saya bertemu dengan semua pemain Persib. Mereka sangat baik terhadap saya dan memberi dukungan kepada saya, mulai dari tim pelatih dan semua pemainnya, Ujar Malisik. Seperti diketahui, saat ini komposisi pemain asing Persib sudah komplet. Mengingat, mereka juga telah mengontrak Michael Asien, Ae Chilen, Do Wasel, serta Ohin Kyun.